Halo semuanya, balik lagi bersama gue Yuga di channel ini, Indotech Spark Channel. Nah, dari komen-komen kalian di video kita sebelumnya, kita pernah nge-review 2 hardware yang views-nya cukup tinggi ya. Itu di Sunmi V2 dan juga di Hotfun Harvard 01. Nah, di sana komen-komen kalian banyak yang ditanyakan itu beli di mana? Terus untuk aplikasi-aplikasi penunjang bisnis lainnya itu apakah bisa di install di hardware tersebut atau enggak? Nah, jadi kita coba breakdown satu-satu dari hardware yang sudah pernah kita review. Hari ini kita mau coba di Sunmi V2, tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Let's go! Alright, balik lagi. Nah, di sini kita sudah ada Sunmi V2 di tangan saya. Nah, di sini kita coba untuk Sunmi V2 ini apakah bisa untuk menginstall aplikasi-aplikasi yang kalian tanyakan di kolom komentar di sini. Oke, nah pertama kita lihat di sini, all about device kita dulu. Dari Sunmi V2 ini menggunakan OS version 3.1.18. Nah, yaitu CPU-nya MT6739WA dengan display layarnya 5.45 inci dan resolusinya 720x1440. Nah, sedangkan di sini kita juga ada printer-nya secara langsung, terus RAM-nya juga enggak terlalu gede, itu di 890MB. Dan juga untuk kapasiti dari Sunmi V2 ini sebesar 8GB. Dan sekarang itu tersisa 1,94GB. Oke, apakah bisa untuk kita ngesl aplikasi-aplikasi seperti itu? Nanti kita coba dulu ya. Nah, sebelumnya di sini kita pernah untuk menginstall aplikasi POS untuk menunjang bisnis kalian, seperti AllseraPost. Oke, nah AllseraPost ini juga mungkin bisa juga langsung terintegrasi di Tokopedia, Grab, dan lain-lain, Shopee. Jadi, untuk kalian yang punya usaha retail, jadi kalian tidak perlu untuk SKU yang di Tokped, misalnya, misalnya sisa 15, terus kalian update lagi di POS. Karena kalau misalnya kita di POS-POS lainnya, itu seperti kayak, oh, kita harus update secara manual. Sebenarnya kan untuk aplikasi ini, dia sudah bisa terintegrasi secara langsung. Jadi, tidak perlu repot-repot lagi. Jadi, kalian cuma ngeceknya di back office-nya saja. Nah, yang pertama itu kita coba untuk install Gobeast ya. Gobeast yang mungkin banyak banget untuk kalian minta. Nah, kita di sini coba install untuk Gobeast. Terus, kita juga install beberapa aplikasi seperti Grab, Mad, Sam. Dan juga, kita coba install untuk Shopee Partner. Alright, nah, di sini kita sudah download Gobeast, Grab, Mad, Sam, dan juga Shopee Partner-nya. Nah, di sini kita coba untuk running aplikasinya apakah bisa di Sunnive V2 ini. Kita mulai dari Gobeast terlebih dahulu ya. Gobeast. Oke, nah, di sini tampilannya seperti biasa. Karena ya, memang ngecek ini ya seperti handphone pada umumnya. Cuma yang mengecekannya, dia ada bagian printer untuk di atasnya gitu. Oke, di sini kita pilih aja. Selamat datang di Gobeast. Kita pilih aja bahasa Indonesia. Nah, di sini kan ada pilihan untuk masuk atau daftar sekarang. Oke, nah, di sini kita nggak ada akunnya nih. Jadi, untuk running di device ini, bisa. Jawabannya bisa. Tapi, untuk kalian, untuk mengaksesnya, kita tidak mencoba. Karena kita nggak ada akunnya. Ini kalau kalian ada, mau sponsor untuk akun tester juga, silakan. Contact aja email di bawah ini. Oke, nah. Jadi, jawabannya, bisa nggak Samnive V2 itu jalanin Gobeast? Bisa, ini bisa. Karena ya, kayaknya nggak ada masalah juga sih. Karena ini kayak handphone pada umumnya aja gitu. Oke, yang pertama, Gobeast bisa. Yang kedua, kita coba untuk GrabMesson. GrabMesson, kita coba. Oke. Sepertinya berjalan dengan lancar juga. Nah, di sini, Halo. Oke. Kita setujuin saja. Oke. Nah, di sini My Business In. Kita pastinya pilih Indonesia. Terus kita continue. Oke. Agak lama ya. Ini lamba banget. Ini kita pilih untuk ini kita. Oke. Nah, ini udah. Tadi cukup lambat ya untuk ini. Mungkin kan yang kapasitas dari... Up. Oke. Nah, di sini berjalan seperti biasa. Berjalan lancar. Nggak ada masalah. Terus ini, welcome to GrabMesson. Terus diminta untuk kita daftar ataupun kita masuk. Oke. Nah, kita sebatas ini aja. Jadi, jawabannya untuk GrabMesson itu bisa dijalankan di Sunnive V2 ini. Aku rasa ini nggak ada masalah ya untuk menjalankan aplikasi ini. Oke. Di dua aplikasi itu, oke. Bisa. Nah, kita coba yang terakhir itu Shopee Partner. Itu yang terjadi. Oke. Shopee Partner itu seperti biasa. Shopee Partner sama device-nya, uangannya sama ya. Sama-sama ores. Oke. Apakah bisa? Apakah bisa? Hai, selamat datang di Shopee Partner. Platform praktis, anda percaya. Oke. Pembayaran. Oke. Nah, kelola menu dan toko. Jadi, di sini kita coba untuk login, tapi kita nggak ada akun untuk Shopee-nya ya. Jadi, oke. Silahkan masuk nomor handphone dan lain-lain. Silahkan masuk nomor handphone toko kalian dan password toko kalian ya. Nah, dari tiga aplikasi ini, kurasanya nggak ada masalah sih. Ini oke-oke aja. Apalagi untuk aplikasi POS-nya gitu nggak. Nggak, udah oke. Nah, mungkin kita coba juga untuk kalian ada nanya beberapa tuh yang BCA Mobile. BCA Mobile tuh bisa nggak bang gitu ya. Kita coba install BCA. BCA Mobile. Oke, kita coba install. Terus, aku juga mau install beberapa aplikasi penunjang bisnis retail. Misalnya kayak Shopee dan juga Tokped. Oke, balik lagi. Di sini saya udah install beberapa aplikasi lagi. Itu ada BCA Mobile, Shopee, dan juga Tokopedia. Nah, Shopee ini mungkin untuk kalian yang punya usaha retail atau usaha FNB. Ini yang dijual di Shopee ataupun di Tokopedia atau elektronik, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita coba dijalankan. Dan juga kita lagi nyoba nih, dari semua aplikasinya apakah bisa narik untuk di device Xiaomi V2 ini yang penyimpanannya yang nggak gede-gede banget. Nah, di BCA Mobile, kita coba buka. Ini BCA Mobile. Nah, ini dia. Ini dia minta persetujuan kita. Terus juga silakan masuk SIM card-nya. Ini standar lah untuk BCA ya. Nah, di sini ada slot SIM card, tapi kita nggak masukkan SIM card ke dalam sini. Ini ada. Nah, harusnya ini bisa setelah kalian masukkan ke SIM card. Terus juga, ini tampilannya pun tampilan mobile seperti biasanya ya. Jadi, aku rasa nggak ada masalah. Kecuali kemarin kita ada install BCA Mobile di... Di yang, apa namanya? Yang di... I mean, D4. D4. Itu kan tampilannya landscape. Jadi, ya memang nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dijalankan. Nanti kita coba juga di tablet-nya. Nanti nanti beberapa di device yang lain kita coba. Nah, BCA jawabannya bisa untuk dijalankan atau di-running di SIM EV2 ini. Terus, kalau untuk Shopee, Tokopedia, kita coba. Ini kita buka Shopee-nya. Oke. Oke, berjalan seperti biasa. Nih. Berjalan seperti biasa. Oke. Nggak ada masalah untuk Shopee. Berjalan seperti biasa. Oke. Untuk Tokped juga seharusnya seperti itu. Harusnya ya. Oke, kita udah masuk. Kita lewatin aja untuk awalnya. Wah, ini nge-lag. Nge-lag dia. Nge-lag guys. Nah, ini baru bisa masuk. Oke. Nah, untuk Tokped juga berjalan seperti biasanya. Masih aja. Itulah ya. Ini. Nah, ini. Jadi, untuk Tokped dan lain-lain. Oke, untuk e-commerce lain-lain juga berjalan seperti biasanya. Terus, aplikasi-aplikasi penunjang bisnis juga. Kayak Osterapos. Itu juga bisa banget untuk dijalankan di device ini. Terus, kita juga tadi coba download banyak banget untuk aplikasi-aplikasinya. Dan ini juga masih bisa. Walaupun tadi yang terakhir Tokopedia agak nge-lag ya. Terus, kita coba sekali. Oke, aman. Kita coba hapus. Change-nya. Kita coba buka lagi. Aman. Harusnya aman sih. Untuk ini. Oke, ini Sunmi V2 cocok banget untuk di bisnis kalian. Dan juga udah support banget lah. Ini udah ada printernya langsung. Kalian gak perlu repot-repot lagi. Beli printer Bluetooth gitu. Terus, juga ini device-nya kayak handphone biasa. Terus, gampang banget dibawa kemana-mana gitu. Ya, easy lah. Untuk bisnis SIM card ada. Kamera juga bisa untuk scan. Lengkap banget dah. Lengkap. Jadi, untuk kalian yang mau beli ini untuk bisnis kalian bisa. Nanti cek aja di link deskripsi YouTube kita di bawah. Nah, nanti kalian cek aja dan beli aja di sana secara langsung. Bisa juga untuk bundling POS-nya secara langsung. Oke, sekian video dari gue. Dan hari ini kita cukup puas untuk Sunmi D2 ini. Bisa banget untuk di semua keperluan bisnis gitu ya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik kita lainnya. Nanti gue bakal sering-sering upload untuk video-video seperti ini. Dan kalian jangan lupa komen di bawah kalian mau video seperti apa. Oke, sekian dari gue. Nama gue Yoga dan I'll see you guys.